Ada apa Puan Maharani merapat ke Jokowi? Ditulis oleh panjat hadisi world.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Gara-gerik Puan Maharani akhir-akhir ini sudah tidak bisa membohongi kelayak lagi Dia memang sepertinya sedang memoles dirinya untuk menjadi seseorang Dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi di republik ini Perang dengan Ganjar Pranowo Disusul berdirinya Balio Balio Puan di seluruh penjuru tanah air Sudah merupakan isyarat kuat bahwa dirinya ingin menjadi RI1 Apalagi secara DNA memang tidak ada masalah Wang kakeknya sendiri Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia Bundanya Megawati Soekarno Putri jadi yang kelima Apakah dia nanti yang ke sembilan? Meski secara elektabilitas masih jauh panggang dari api Tapi sepertinya Puan tidak terlalu hirau Banyak prediksi dia akan merelakan dirinya sebagai nomor dua Atau cawa pres untuk sosok yang elektabilitasnya meyakinkan Untuk memenangi capres pada 2024 nanti Apalagi timingnya memang disinilah Prabowo Subianto adalah sosok termaksud Yang dalam beberapa survei ditempatkan pada urutan teratas Meski akhir-akhir ini kerap disalip oleh Ganjar Pradowo Gubernur Jawa Tengah Jokowi yang sudah harus melepaskan jabatan kepresidenannya pada 2024 nanti Tentu ingin lengser dengan hati tenang, lega, dan optimistis Tapi harapan ini bisa terjadi jika suksesornya merupakan sosok yang juga dia sukai dan terstui Sebab Jokowi harus yakin bahwa segala program yang dia sudah jalankan harus berlanjut dan tuntas Tapi di antara tiga sosok yang sedang beredar sekarang ini Siapakah yang paling dia kehendaki? Bisa jadi adalah Ganjar Pradowo Alasannya antara lain Gubernur Jawa Tengah ini bisa dikatakan loyal kepada presiden Gayanya yang merakyat pun cocok dengan Jokowi Lalu soal ideologi pun Ganjar tidak perlu dipertanyakan Namun keinginan Jokowi ini bakal mengalami hambatan serius Sebab hingga kini Ganjar Pradowo Yang merupakan pemunca kelasmen di survei-survei kandidat Capras 2024 Sepertinya tidak dilirik PDIP Partainya sendiri Besar dugaan bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini condong ke Prabowo Yang diduetkan dengan sang putri Puat Maharani Si Prabowo yang adalah ketua Gerindra itu jadi Capres dan Puan Cawapresnya Maka dalam situasi seperti ini Jokowi pasti berhitung Sebab bagaimanapun juga dirinya tidak bisa menentukan Capres Sebab dia bukan ketua umum partai Maka dia terpaksa harus memilih satu di antara tiga Capres Yang menurut survei paling berpeluang saat ini Hanis jelaslah bukan pilihan Jokowi Di samping kinerja mantan menteri pendidikan itu Acak Kadut Pun ketika menjadi gubernur DKI Soal ideologi pun patut disangsikan Apalagi dia didukung dan dikelilingi kelompok-kelompok Yang melihat gelagatnya hanya ingin merusak negeri ini Jokowi tentu tidak ingin negeri yang sudah dia bangun Dengan begitu hebat dan spektakuler Kelak malah mengalami nasib buruk seperti DKI Jakarta Setelah ditinggalkan oleh Ahok Jarod Maka jika ingin warisannya dilanjutkan dan dilestarikan Maka suksesornya harus yang relatif bisa dia percaya Dan dari ketiga sosok yang berpeluang Yang lebih tepat adalah Prabowo Dengan catatan si ganjar sudah masuk kotak Sebab tidak bakal diberi tiket oleh sang pemilik hak prerogatif di partai Maka yang tersisa untuk Jokowi hanya Prabowo Meski dalam keterpaksaan Jokowi akan lebih memilih Prabowo menjadi penerusnya Sebab bagaimanapun akhirnya Prabowo memang jauh lebih layak Sekalipun track recordnya banyak yang kurang cerah Tapi soal nasionalisme Dia tak perlu diragukan Walaupun selama menjadi capres Dia tampak bergandingan mesra dengan kelompok anti-NKRI Perjalanannya sebagai prajurit Sabta Marga Serta latar belakang keluarga menjadi indikasi kuat Bahwa darah nasionalisme seorang Prabowo sangat kental Banyak yang meyakini bahwa pada pilpres-pilpres yang lalu Prabowo hanya menjadikan para kadal gurun itu sebagai tunggangan Yang jika sudah selesai mengantarnya sampai tujuan Akan ditendang sampai terkentut-kentut Selain itu dalam berbagai peristiwa Prabowo sebagai menteri pertahanan tampak hormat dan setia pada Presiden Jokowi Selaku bosnya Dan yang lebih penting Prabowo pun sepakat tentang perlunya ibu kota baru pindah ke Kalimantan Soal ini sangat penting Sebab terrealisasikannya proyek inilah yang nantinya menjadikan Jokowi Sebagai salah satu presiden legendaris Bisa jadi untuk itulah Maka dalam beberapa kesempatan ini Jokowi kerap mengajak Prabowo Untuk mendampinginya melakukan kunjungan kerja Seperti belum lama ini meresmikan berbagai proyek di Sulawesi Dan selanjutnya mengunjungi lokasi bakal ibu kota baru di Kalimantan Yang terkini Prabowo juga tampak mendampingi kepala negara ke Papua Dalam rangka meresmikan berbagai proyek Sekaligus membuka penyelenggaraan pekan olahraga nasional Ataupun yang ke-20 di bumi cenderawasi tersebut Dan yang tak kalah menarik adalah sosok Puan Maharani juga turut serta di sana Hanya saja dalam beberapa momen tampak kesan bahwa Puan tampak berlebihan Misalnya saat berjalan mendampingi Presiden Posisi Puan nyaris sejajar dengan Jokowi Tentang hal ini penulis jadi bertanya-tanya Apakah ini lumrah mengingat jabatan Puan sebagai ketua DPR RI Jika memang demikian adanya maka tidak ada yang perlu dipertanyakan Tapi apabila ternyata tidak harus seperti itu Ada baiknya setiap pihak instrospeksi Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Sebab bagaimanapun juga Presiden adalah pimpinan tertinggi Yang harus dijaga maruah dan kehormatannya Ketika Presiden membawa serta Menteri dalam kunjungan kerja Itu sesuatu yang sangat wajar Namun apakah wajar jika seorang ketua DPR diajak Atau apakah ini dalam rangka memperkenalkan Puan ke publik Bagaimana Anda? 1001 Makna Prabowo Jokowi Saling Hormat Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu akhlak mulia Yang wajib kita pelihara Dengan menghormati dan menghargai orang lain Kita akan banyak saudara, sedikit musuh dan hidup terasa bahagia Dengan tetangga hidup saling menghormati dan menghargai akan terasa betah Dibandingkan bermusuhan dengan tetangga sendiri Karena tetangga merupakan orang lain yang paling dekat dengan kita Jika terjadi sesuatu terhadap kita Pertama kali yang bisa membantu adalah tetangga Saudara kita yang jauh perlu waktu untuk datang memberi bantuan Pepotah mengatakan Teman seribu terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak Saling menghormati dan menghargai Harus dipelihara mulai tingkat masyarakat bawah sampai dengan elit politik Layak berbahagia Jika kita melihat elit politik kita bisa saling hidup menghormati dan menghargai Walaupun berbeda pandangan politik dan berada di partai politik yang berbeda Prabowo dan Jokowi-Dona merupakan tokoh bangsa yang sering berseberangan dalam bidang politik Mereka berada di partai yang berbeda Jokowi merupakan kadar PDIP dan Prabowo-Subianto merupakan tokoh utama dari partai Gerindra Mereka dua kali berhadapan langsung dalam kontestasi pemilihan presiden Atau Pilpres tahun 2014 dan 2019 Pilpres keduanya Jokowi berhasil memenangkan kontestasi Pilpres merupakan salah satu gelanggang pertarungan politik Untuk memperbutkan mandat dari rakyat menuju RI1 Suasana hangat bahkan cenderung panas sempat terjadi di antara dua kubu Apalagi Pilpres tahun 2014 dan 2019 diikuti oleh dua pasang saja Pilpres 2014 ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden Yaitu Prabowo-Subianto Mantan Panglima Kosturat yang berpasangan dengan Hatta Rajasa Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019 sampai dengan 2014 Serta Jokowi Dodo Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Yusuf Kara Mantan Wakil Presiden 2004-2009 Dan tahun 2019 Prabowo kembali melawan Jokowi Prabowo-Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno Dan Jokowi Dodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin Karena hanya diikuti oleh dua pasang saja Maka polarisasi terjadi dan ketegangan sangat terasa Untung saja Prabowo-Subianto dan Jokowi Dodo merupakan tokoh bangsa yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Ketika selesai Pilpres keduanya kembali bersama dan saling menghargai serta menghormati Ketika selesai Pilpres 2014 Jokowi mengunjungi Prabowo Baik yang di Jakarta Selatan maupun di Hambalang Bahkan foto-foto mereka sedang berkuda bersama beredar di dunia maya dan dunia nyata Apalagi setelah Pilpres 2019 kejadian tak terduga membuat kaget masyarakat Indonesia Prabowo-Subianto yang sebelumnya lawan kuat Capres Jokowi Bersedia masuk kabinet dan memegang jabatan Menteri Pertahanan Disusul kemudian masuknya mantan Cawapres Sandiaga Uno ke Kabinet Jokowi Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto mengatakan Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19 efektif Ia bersyukur negara Indonesia tidak menerapkan lockdown keras Prabowo menyampaikan itu dalam pertemuan Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi Di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus lalu Rekaman video pertemuan diunggahkan oleh Youtube Resmi Sekretariat Presiden pada Sabtu 28 Agustus Terbaru Menhan Prabowo-Subianto memposting foto di Instagram Saat dia hormat ke Presiden Jokowi di Merauke, Papua Jokowi dan Prabowo sebelumnya menghadiri peresmian rumah sakit Jenderal TNI L.B. Mordani Foto Jokowi dan Prabowo saling hormat itu diunggah di akun Instagram at Prabowo Seperti dilihat Minggu 3 Oktober 2021 Jokowi tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan Prabowo memakai kemeja berwarna coklat Saling hormat antara Prabowo dan Jokowi mengandung seribu satu makna Bagi perpolitik yang tanah air Pertama, mungkinkah ini adalah tanda keharmonisan tak terkira Antara Jokowi dan Prabowo yang terbawa ke dunia politik Kejadian ini seolah pertanda kepada publik tanah air Bahwa PDIP akan berkoalisi besar dengan Partai Gerindra Kedua, mungkinkah Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden di tahun 2024 Dengan Jokowi tiga periode ini yang ekstrim Inilah harapan dari M. Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer Jika ini terjadi pil pres 2024 nanti, Jokowi Prabowo akan sulit menemui tandingan Bukan tidak mungkin akan menghadapi kota kosong atau melawan pasangan kecil yang hanya syarat pelaga Ketiga, kemesraan mereka menandakan koalisi PDIP dan Gerindra Untuk mengusung capres dan cawapres dari PDIP dan Partai Gerindra Makna dan tafsir dari saling hormat Jokowi Prabowo akan berbeda-beda setiap orangnya Silahkan tafsirkan sendiri Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?